Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Narzo 55G Dimana poin seperti ini wajib banget kamu ketahui Supaya tidak salah pilih atau menyesal di akhir Dan untuk kelebihan yang pertama yang dimiliki Narzo 55G adalah spesifikasi yang gahar Untuk urusan spesifikasi, Narzo 55G memang tidak usah diragukan lagi Karena sudah bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan Kapasitas RAM-nya cukup besar, 6x128GB Dan masih bisa ditambah lagi dengan RAM virtual hingga maksimal 5GB Untuk chipsetnya juga sudah cukup powerful di kelas harganya MediaTek Dimensity 810 Octa-Core 2.0GHz Fabrikasi 6nm Yang mampu menghasilkan skor cukup tinggi saat pengujian Di sini untuk skor Geekbench-nya, HP ini mampu menghasilkan angka 601 untuk single-core-nya Dan 1776 untuk multi-core-nya Sedangkan untuk Antutu Base Smart tembus di angka 375 ribuan Dengan skor CPU di angka 111 ribuan dan skor GPU di angka 87 ribuan Dari skor yang dihasilkan sudah bisa dipastikan Kalau HP ini cukup mampu untuk digunakan berbagai kebutuhan Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah jaringan sudah support 5G Untuk saat ini jaringan 5G memang belum merata ke semua daerah Tapi sesuai dengan tipenya, Narzo 50 5G untuk koneksinya sudah support hingga jaringan 5G Jadi bisa dipastikan kalau HP ini cocok banget untuk penggunaan jangka panjang Karena saat jaringan 5G sudah merata ke semua daerah Kita tidak perlu repot-repot ganti HP Kalau hanya ingin menikmati kecepatan jaringan 5G Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah Kualitas layar bagus memanjakan mata Untuk kerusaha display-nya di sini sudah sangat memuaskan Karena dibekali dengan resolusi yang tinggi Full HD+, 1080 x 2408 pixel Serta sudah didukung dengan P3 display Jadi untuk saturasi warna layarnya jujur sangat memanjakan mata Terlihat ngejreng dan tajam Tidak kalah dengan panel AMOLED yang ada di Infinix atau Xiaomi Pokoknya sudah bisa diandalkan lah untuk digunakan berbagai kebutuhan Apalagi untuk refresh rate layarnya sudah support hingga 90Hz Bikin transisi layarnya terasa halus Saat digunakan untuk scrolling atau yang lainnya Sedangkan untuk kelebihan yang keempat yaitu Hasil kamera bagus bisa diandalkan Buat kamu yang belum tahu Narjo 50 5G dibekali dengan 48MP kamera utama Plus 2MP kamera bokeh Dan untuk kamera selfie-nya sebesar 8MP Di sini kalau kita hanya berpotokan dengan angka megapiksel yang ada Jujur kurang memuaskan Karena tidak terlalu besar untuk kelas harganya Tapi ternyata kamera dari Narjo 50 5G sudah mampu menghasilkan foto yang bagus Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga sudah cukup bagus Baik saat foto di indoor maupun outdoor Walaupun memang untuk warnanya tergolong ngejreng Jadi buat kamu yang baru beli jangan heran Karena ciri khas dari kamera realme ya memang seperti ini Sedangkan untuk kamera selfie-nya Walaupun hanya memiliki resolusi sebesar 8MP Tapi untuk hasilnya sudah terlihat bagus dan tajam Tidak kalah dengan kamera 16MP di merk lain Untuk komposisi warnanya juga cukup baik Dan bisa dibilang cocok buat kamu yang hobi selfie Dan untuk kelebihan yang kelima adalah tampilan UI yang cakep serta bikin betah Untuk korusan sistem Narjo 50 5G berjalan di Android 12 Basis realme UI 3.0 Sudah paling up to date untuk saat ini Di sini yang saya suka UI-nya ini memiliki tampilan yang sangat menarik Simple serta mudah dipahami Dan juga gampang untuk di custom-custom Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak Ada di aplikasi tema bawaan Jadi tidak bakal bosen atau terasa monoton Dan tidak cukup sampai di situ Untuk fitur yang disediakan juga lengkap Hampir semua ada Fitur penting seperti screenshot 3 jari, split screen, rekam layar, dan game mode sudah tentu ada Pokoknya cocok banget deh buat kamu yang suka HP dengan segudang fitur Dan yang paling penting UI-nya ini terasa stabil, minim bug atau drama Sedangkan untuk kelebihan yang keenam Sekaligus yang terakhir adalah daya tahan baterai awet dan ngebut saat charging Narzo 50 5G dibekali dengan baterai yang besar, 5000 mAh Dengan kecepatan isi daya, fast charging 33 Watt Yang dimana untuk isi daya sampai full 100% tidak butuh waktu yang lama Sekitar 1 jam 14 menit Untuk isi daya dari 2 sampai 100% Dengan kondisi data off Dan tidak hanya cepat saat isi daya Untuk daya tahan baterainya juga terbilang awet Karena memiliki angka fabrikasi yang kecil Hanya 6 nm Digunakan buat nonton Youtube selama 45 menit dengan jaringan Wifi Hanya berkurang 4% Buat main Mobile Legends selama 32 menit berkurang 5% Dan buat main PUBG Mobile selama 38 menit hanya berkurang 6% saja Pokoknya untuk daya tahan baterainya disini saya cukup puas Karena kalau hanya untuk penggunaan yang wajar Baterainya ini sudah bisa diandalkan Untuk penggunaan selama seharian Itulah tadi 6 kelebihan yang dimiliki Narzo 50 5G Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini Dan untuk kekurangan yang pertama adalah Masih menggunakan konsep layar waterdrop screen Dari keseluruhan desain yang ada Jujur saya suka dengan HP ini Looknya mewah memiliki bentuk bodi yang flat atau kotak Plus sudah dilengkapi dengan dual speaker output Disini yang sedikit disayangkan hanya satu Yaitu masih menggunakan konsep layar jadul waterdrop screen Jadi agak terkesan kurang greget aja gitu Soalnya untuk yang lainnya sudah cakep semua Tapi untuk hal ini baliknya juga tergantung selera masing-masing aja sih Kalau buat kamu bukan masalah Berarti hal ini bukan jadi nilai kekurangan Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah Slot SIM tray yang hybrid Seperti yang kamu lihat Narzo 50 5G hadir dengan slot SIM tray yang masih hybrid Yang mana artinya SIM 1, SIM 2, plus microSD Tidak bisa dipasang secara bersamaan Harus ada yang mengalah salah satu Kalau kamu menggunakan dual SIM berarti tidak bisa ditambah dengan microSD Dan sebaliknya Kalau kamu menambah microSD berarti hanya satu SIM saja yang bisa dipasang Jadi sebelum beli pastikan kamu tahu hal ini Terutama buat kamu yang sudah terbiasa menggunakan triple slot Sedangkan untuk kekurangan yang ketiga yaitu Masih menggunakan virtual gyro Jika kita perpotokan dengan aplikasi sensor box Narzo 50 5G masih menggunakan virtual gyro Yang dimana saat digunakan buat main PUBG mobile Sensor gyroscope-nya terasa delay atau kurang responsif Jadi kalau kamu player PUBG Kamu perlu perhatikan hal ini Tapi kalau kamu tidak menguntamakan gyroscope Apekan saja poin ini Karena yang jelas performa dari Narzo 50 5G Sudah bisa diandalkan Untuk digunakan berbagai kebutuhan Buat kamu yang butuh sensor NFC Di sini juga sudah ada Dan itulah tadi beberapa poin kelebihan Serta kekurangan dari Narzo 50 5G Versi sesuai harga Di sini kalau misalnya kamu punya pendapat Atau poin tambahan yang lain Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu Dan supaya tidak salah paham Kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya Karena di sini kita bahas poin-poin intinya saja Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh